Pemirsa dalam sepekan terakhir sejumlah daerah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim. Curah hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Kabupaten pesisir selatan Sumatera Barat sejak Jumat 8 Maret 2024 berstatus tanggap darurat bencana. 11 kecamatan dari 15 kecamatan di kabupaten ini terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan sejumlah jembatan ambruk dan memutus total akses jalan kendaraan. Banjir dengan ketinggian 60 cm juga sempat merendam jalan antar Kabupaten Pati, Grobogan di kecamatan Pati, Pati, Jawa Tengah. Lalu lintas lumpuh karena akses jalan terputus, tidak dapat dilalui kendaraan. Banjir juga merendam permukiman warga. Banjir juga sempat merendam jalan utama Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Jalan Trunojoyo, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Imam Bonjol terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 60 cm. Seluruh jalur rel kereta api di stasiun Semarang, Tawang sempat rendam banjir pada Kamis 14 Maret kemarin. Banjir yang cukup tinggi terjadi dampak dari hujan lebat yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah. Banjir yang cukup tinggi terjadi dampak dari hujan lebat yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah sejak hari Selasa. Hal tersebut membuat KAI Daob 4 memutuskan mengalihkan perjalanan kereta api ke jalur selatan. Permukiman warga di Kebon Palak, Kampung Melayu Jat di negara Jakarta Timur terendam banjir akibat meluapnya air sungai Ciliwung dan hujan yang mengguyur pada Kamis malam kemarin. Kamis dini hari, ketinggian banjir sempat mencapai lebih dari 1 meter. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim kemarau di tanah air dimulai pada bulan April 2024 dan puncaknya secara umum terjadi pada Agustus 2024. Di sebagian wilayah Indonesia, awal musim kemarau mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. BMKG memprediksi awal musim kemarau terjadi seiring aktifnya monsoon Australia pada bulan April 2024 yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali, lalu wilayah Jawa, kemudian mendominasi hampir di seluruh wilayah Indonesia pada periode Mei hingga Agustus 2024. Dari total 699 zona musim atau zoom yang ada di Indonesia, sebanyak 90 zoom atau 13% diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2024, yaitu di sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pesisir utara dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia memicu banjir dalam sepekan terakhir. Sejumlah wilayah dikepung banjir akibat intensitas hujan tinggi dalam waktu yang lama. Tim TV One mengabarkan.